Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara banyaknya mahluk Allah Terdapat kehadiran yang begitu agung Sebuah kehadiran yang tak tertandingkan dengan keberadaan manusia Rasulullah SAW dalam segenap kelembutannya Pernah mendapatkan pengalaman yang menggetarkan jiwa Sebuah penglihatan yang mengambarkan kebesaran Jibril Malaikat yang menakjubkan Sebuah riwayat yang disampaikan dengan begitu indah Bahwa Jibril memiliki enam ratus sayap Setiap satu sayap mampu menutup cakra wala Pikiran kita melayang dalam kehayalan Mencoba membayangkan kehebatan itu Betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh malaikat yang mulia ini Namun bukan hanya besarnya fisik yang membuat kita terpesona Tapi juga kehadiran malaikat ini Dalam mengembang tugas suci dari yang maha kuasa Rasulullah SAW menyampaikan Aku melihat Jibril turun dari langit Besarnya tubuh Jibril menutupi antara langit dan bumi Kata-kata yang menggetarkan hati Menghadirkan gambaran akan kekuasaannya yang tak terhingga Dan betapa memukaunya ketika kita mendengar Bahwa salah satu malaikat penyangga arsi Memiliki jarak antara daun telinga dan pundaknya yang sejauh perjalanan 700 tahun Sungguh hanya dengan mendengar kisah ini Kita merasa seakan-akan dihadapkan pada keagungannya yang tidak terhingga Ketika Rasulullah SAW diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga arsi Kita terdiam dalam kagum Kedua kakinya menginjak bumi paling bawah Sementara arsi berada di atas tanduknya Betapa dalamnya ungkapan syukur dan pengagungan yang terpancar Dari suara malaikat itu Maha suci engkau dimanapun berada Dalam setiap penggalan cerita Kita disuguhkan dalam keindahan yang tak terkira Kita merasakan getaran emosi dari dalam hati Terbawa dalam alirat kekaguman yang begitu dalam Dan dalam kebisuan malam ini Kita merenungi tentang firman Allah SWT Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril Yang mempunyai kekuatan Yang mempunyai kedudukan tinggi Di sisi Allah Yang mempunyai arsi Yang ditaati di sana Di alam malaikat Lagi dipercaya Dalam segala kemegahan Kita terdorong untuk merenung Tentang betapa kecilnya kita dihadapannya Dan betapa agungnya rahmatnya yang tak terhingga Kita harus merasa bersyukur Atas kehadiran malaikat-malaikatnya Yang senantiasa menjaga Dan mengawal langkah-langkah kita di dunia ini Mungkin kita tidak mampu melihat secara langsung Kehadiran malaikat-malaikat itu Tapi dalam hati kita Kita merasakan kehadiran mereka Sebuah kehadiran yang menggetarkan Sebuah kehadiran yang menginspirasi Dan sebuah kehadiran Yang selalu mengingatkan kita Akan kebesarannya Dan dalam kerendahan hati kita Kita hanya bisa meresapi Keindahan cerita ini Membiarkan diri terhanyut Dalam keagungannya Yang tak terbandingkan Kita bersyukur Atas rahmatnya Yang tiada henti Dan kita berdoa Agar tetap dalam lindungannya yang abadi Seh Umar Sulaiman menjelaskan Bahwa utusan mulia Yang dimaksud di sini adalah Jibril Sementara yang mempunyai arsi Adalah Allah Ta'ala Dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah binti Abu Bakar Rasulullah SAW Memberitahukan kepada kita Bahwa malaikat diciptakan dari cahaya Suatu kisah yang menembus hati Seakan-akan membawa kita Dalam perjalanan spiritual yang mendalam Rasulullah bersabda Malaikat itu diciptakan dari cahaya Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala Sedangkan Adam Diciptakan dari apa yang telah dijelaskan Kepada kalian Namun kita diperingatkan Bahwa tidaklah ada Yang dapat mengetahui secara pasti Cahaya apa yang menjadi asal Penciptaan malaikat Ini adalah rahasia Hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya Rasulullah SAW Dengan tegas menyampaikan Karena itu Kita tidak bisa mengkaji lebih detail Karena perkara ini merupakan hal yang gaib Yang tidak dijelaskan Lebih jauh melebihi hadis diatas Namun demikian Kita mendengar pula tentang cahaya Keagungan yang menyertai penciptaan malaikat Sebuah hadis yang direwayatkan oleh Ikrimah yang menyampaikan Para malaikat diciptakan dari cahaya Keagungan Sedangkan iblis Diciptakan dari api kesombongan Kita merenung Tentang makna kehadiran malaikat Tentang cahaya Yang menyertai keberadaan mereka Sebuah kebesaran yang tak terkira Sebuah keagungan Yang melampaui akal manusia Dan dalam kebesarannya Kita menyadari Bahwa kita adalah hamba yang kecil Di hadapannya Tidak hanya itu Ada pula Kabar tentang kedekatan jiwa manusia Dengan al-malak al-a'la Malaikat yang tinggi Tiga macam waliyallah ad-dahlawi Menjelaskan bahwa Al-malak al-a'la Itu ada tiga macam Pertama Kelompok ilmu al-haq Yang merupakan sistem kebaikan Tergantung pada mereka Mereka diciptakan dalam wujud cahaya Semacam api musa Kemudian ditiupkan ruh-ruh mulia Kedua Kelompok yang bersamaan Dengan terciptanya Sosok dalam uap tipis Dari sejumlah unsur Dan mengakibatkan terpancarnya Jiwa-jiwa bersih Yang menolak keburukan Ketiga Jiwa-jiwa manusia Yang dekat dengan Al-malak al-a'la Selama mereka Melakukan perbuatan Yang menyelamatkan Dan dapat mengantarkan Untuk bergabung Dengan al-malak al-a'la Tersebut Dalam cahaya keagungannya Kita merasa terharu Dan bersyukur Terharu akan kebesarannya Yang meliputi Segala sesuatu Dan bersyukur Atas rahmatnya Yang tak terhingga Dan dalam keharuan itu Kita memohon Agar selalu diberikan Petunjuk dan Perlindungannya Yang abadi Dalam setiap Periwayat yang disampaikan Kita disentuh Oleh keagungan Dan kelembutannya Dalam setiap Kata yang diucapkan Kita merasakan Getaran emosi Yang begitu dalam Dan dalam setiap Detik yang berlalu Kita semakin Menyadari Bahwa kita adalah Hamba yang lemah Di hadapannya Di antara kisah Yang penuh misteri Tentang keberadaan Malaikat Terdapat suatu misteri Yang menarik Sebuah pertanyaan Yang menggelitik pikiran Kapan sebenarnya Malaikat diciptakan Si Umar Sulaiman Mengungkapkan Bahwa kita Tidak tahu Secara pasti Kapan para Malaikat diciptakan Karena Allah Tidak memberitahukan Hal ini Namun kita Mengetahui Bahwa penciptaan Mereka Lebih awal Daripada penciptaan Nabi Adam Bapak manusia Hal itu Karena Allah Mengebarkan Pada para Malaikat Bahwa dia Akan mengangkat Seorang kalifah Di atas bumi Allah SWT Berfirman Ingatlah Ketika Tuhanmu Berfirman Kepada para Malaikat Sesungguhnya Aku hendak Menjadikan seorang Kalifah Di muka bumi Kalifah Yang dimaksud Dalam firmannya Adalah Adam Manusia pertama Yang diciptakannya Ini adalah Awal dari Sebuah cerita Yang memikat Dan mengharukan Kemudian Allah Memerintahkan Para Malaikat Untuk bersujud Kepada Adam Setelah Dia menciptakannya Sebagaimana Terdapat Dalam firmannya Maka Maka apabila Aku telah Menyempurnakan Kejadiannya Dan aku Telah Meniupkan Roh Ciptaanku Kedalamnya Maka Tunduklah Kamu Kepadanya Dengan Bersujud Inilah Mumen Yang memperhatikan Keagungan Penciptaan Manusia Dan Kedekatannya Dengan Alam Semesta Namun Dibalik Kemegahan Penciptaan Adam Terdapat Pula Kerinduan Yang Mendalam Dari Para Malaikat Mereka Menyaksikan Kebesaran Allah Dalam Menciptakan Makhluk Baru Dan Mereka Pun Bersujud Kepadanya Dengan Penuh Kepatuhan Dan Penghormatan Kita Merenu Tentang Keajaiban Penciptaan Yang Tak Terbatas Oleh Waktu Dan Ruang Tentang Kebesarannya Yang Meliputi Segala Sesuatu Dari Langit Hingga Bumi Dari Malaikat Hingga Manusia Dan Dalam Kehiningan Kita Menyadari Bahwa Setiap Makhluk Memiliki Peran Yang Tak Ternilai Dalam Perjalanan Hidup Ini Kita Merasa Terharu Dan Bersyukur Atas Keajaiban Pencipta Terharu Akan Kebesarannya Yang Melampaui Segala Pemikiran Manusia Dan Bersyukur Atas Nikmatnya Yang Tak Terhingga Dan Dalam Keharuan Itu Kita Merenung Tentang Kedekatannya Dengan Setiap Makhluk Kita Mengucap Syukur Atas Rahmat Yang Tak Pernah Lekang Oleh Waktu Kita Merasa Tergerak Untuk Menjaga Keindahan Alam Semestanya Dan Berusaha Untuk Selalu Menjadi Kalifahnya Yang Baik Dan Bertanggung Jawab Dalam Setiap Peristiwa Pencipta Kita Merasakan Getaran Emosi Yang Begitu Dalam Dalam Setiap Tahap Kejadiannya Kita Menyaksikan Keagungannya Yang Tak Tertandingkan Dan Dalam Setiap Detik Hidupan Ini Kita Semangkin Menyadari Bahwa Kita Adalah Hamba Yang Lemah Di Hadapannya Hidupan 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 Hidupan